Halo assalamualaikum sobat Viko Saviko di mana pun berada Oke kali ini aku ada di dealer Yamaha timbul jaya Mas Bro sebuah request dari sampaian kemarin ada yang request plus minus dari Yamaha Philano ya Yamaha Philano ini ya memang semua motor itu ada plus minusnya Mas Bro jadi nggak ada yang motor itu sempurna nggak ada Oke sebelum aku review itu dibelakang saya aku infokan kesampaian banyak stok ready yang disini Mas Bro ya jika saman berminat silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi Oke kita gas kan Oke Mas Bro ini depan saya ada Yamaha Philano ya Philano keluaran 2023 yang sebenarnya itu sudah rilis duluan di Vietnam dan Thailand ya di Vietnam Sono sudah ada Yamaha Philano tapi di sana kalau nggak salah itu namanya Grande sama Philano aja kalau di sini ada namanya Grand Philano nah kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari sampaian ya pertanyaan plus minus dari Philano Oke kita ke plusnya dulu Mas Bro untuk plusnya untuk Yamaha Philano ini dia sudah full LED ya dari lahir dia sudah dibekali dengan full LED nah di depan sini sudah pakai lampu full LED kemudian di tengahnya ada lampu DRL untuk kemarinnya dan sini ada lampu sen ya lampu sen nah sudah full LED Mas Bro kemudian untuk body-bodynya joknya tidak ada masalah oke sangat-sangat bagus ya dan sangat-sangat oke banget Mas Bro dan lanjutannya itu ketika kita mau isi bensin dia sudah mudah sekali Mas Bro disini ya kita cukup isi bensin lewat sini jadi nggak usah buka jok-jok lagi dan kemudian kemudian untuk joknya kita lihat joknya itu dia kapasitasnya itu aku lega banget dia kapasitasnya itu 27 liter jadi lebih gede dari n-mac yes betul jadi memang dia joknya gede banget ya 27 liter bisa nampung Oppo Aiki Mas Bro ya bisa sampai taruh-taruh apa dan disini kelebihannya lagi itu terdapat lampunya jadi kalau malam-malam Sampai nggak usah colok-colok atau center-center ini juga HP namun ini sudah ada lampunya jadi bisa mau ambil apa itu bisa dan ini ada remote-nya ya disini nah kalau kita lihat Grand Villano ini cukup banget mengebrak pasar Mas Bro dia pendatang baru dia cukup banget mengebrak pasar ya Nah dan kelebihan selanjutnya dia sudah terdapat fitur kilesnya ya nah ini sudah fitur kiles anti maling gas ini sudah terdapat cas ya saya model Oh ini masih pakai adaptor ya harus pakai sambungan lagi nah kemudian dia kelebihannya lagi ada fitur yang terbaru ya fitur terbaru namanya tuh display tft ya Nah ini unitnya kayak gini dan penyegaran dari Yamaha ya Mas Bro nah bisa melihat ini lengkap banget ya di sini nah fitur-fiturnya ada wadu ada trip ada kilometer ada fresh ya oke dan ini komplit banget menurut saya Mas Bro ya loh untuk villano nya ini sudah komplit lebih baik banget kemudian kelebihannya lagi disini untuk spionnya dia lebih cakep daripada si Vazio nah untuk Vazio dia spionnya itu masih pakai spion Mio M3 ya namun ini dia sudah pakai spion yang mantap dia sudah ada kayak krom-kromnya gini untuk mempermanis tampilannya ya namun ini bukan krom-krom tapi cat model krom kayak gini kemudian kelebihannya lagi dia sudah white connect ya nah sini sudah white connect nah otomatis sampai bisa mengecek kapan mau ganti oli ada telepon ada WA gitu bisa ada indikator lewat speedometer itu kelebihannya lagi Mas Bro dan selanjutnya kelebihannya ada disini ini disini sudah pakai cantolan ya sudah pakai cantolan yang kayak gini cantolannya itu bagus banget nah ini kelebihannya kayak gini ini sudah terdapat cantolan ya jadi kalau ada resek-resek cantolan kayak gini tidak akan kebur ya Nah gitu kemudian untuk lampu belakang dia sudah full LED ya sudah full LED kelebihan selanjutnya yaitu di bagian cek ya di bagian cek sini bisa sama lihat di pijakan kakinya dia lebar banget ya jadi saya tinggal sepatunya itu 42 ya ini sepatu ukuran 42 ini masih spesnya masih luas banget dan ini bisa sampai perhatikan disini tuh lebar banget ya ini bisa ditaruh galon ya galon enak kalau di sini ya mungkin kalau di sini enak tapi sebelah situ mungkin mentok di bagian trak sini kalau kita bawa galon itu kita kasih ke sebelah sini aja kita taruh sebelah sini aja selanjutnya untuk pijakan kakinya kayak gini jadi dia sudah model klik-klikan lebar kalau kaki kita nampakin kayak gini tuh enak banget mas bro terus ini enak banget ini kelebihan yang yang sangat jostener mas bro ini kelebihan yang sangat jostener untuk kaki kita itu enggak usah kecil-kecil kayak gini itu enggak usah ya Nah misalnya ini kayak n-max kecil banget kan Nah kita kecil banget kayak gini kita manci itu kecil banget namun untuk yang ini si filano nya filano dia lebar banget jadi enak banget sama kayak motor kompetitornya itu PCX untuk si PCX persis kayak gini ya modelnya gitu mas bro pijakan kakinya itu lebar banget Oke jadi itu kelebihan-kelebihannya mas bro memang kelebihannya itu banyak banget ya Nah sekarang kita kekurangannya mas bro jodil mape-api terus motornya pasti ada kekurangannya ya memang semua motor itu pasti ada plus-minus ya pasti ada itu pasti ada plus-minus namun eh Sepora itu berbeda-beda ya orang mau mengambil motor apa itu tergantung sesuai budgetnya juga oke minus yang pertama atau kekurangan yang pertama itu di harga mas bro nah ini baru rilis kemarin di OTR Jakarta itu di 27juta pas tipe yang Neo ya tipe yang terendah itu ada dua tipe Neo sama look untuk yang tipe look itu di kediri di 28.100.000 yes tapi bukan yang ini kalau tipe yang look itu di bagian joknya sini warnanya itu coklat ya karena itu coklat agak coklat-coklat model tua gitu loh Nah untuk Yamaha brand Vilano ini di depan saya ini warna itu blue ya biru muda ini depannya adalah Neo yang Neo ini dibanderol di 27.600.000 ya nah beda ya beda OTR sama sini sama Jakarta itu beda mahalan sini karena ada biaya-biaya yang nggak bisa saya sebutin ada kayak gitu ya jadi ini tipe yang Neo di harga 27.600.000 ya kekurangannya itu di pertama di harga kedua itu ada di bagian sini mas bro ntar aku naik ini tinggi saya 170.000 ya ini kekurangan untuk yang orang tinggi-tinggi banget ya orang yang tinggi-tinggi banget itu kurang menurut saya nah ketika setir dibelokkan nah ini ngepress banget mas bro ya nah ini spasenya itu eh harus kaki itu harus dimajuin pol jadi kita nggak bisa agak kebelakang kalau kebelakang nah natap kan nah agak natap sedikit ya mas bro ya namun kalau kaki kita kedepanin sini nah itu masih ada spas ya tapi ini saya tingginya 170 mungkin yang tingginya 180 atau 175 ya mentok lah ya kalau tingginya 180 170 atas lah ya 175 gitu mungkin sudah mentok untuk kakinya namun itu bisa diakali ya kita nggak usah bingung nggak mungkin lah kalau kita belok terus kaki kita tetap di atas ini nggak mungkin ya otomatis kaki kita kan kasih turun nah jadi nggak masalah untuk ini sih kemudian selanjutnya aku rasa kekurangannya ada di bagian sini mas bro ya di bagian pengerimanya ya dengan harga 27 jutaan ya seharusnya dia ditambahin dengan fitur ABS ya kayak di Vietnam itu dia sudah pakai ABS mas bro namun di Indonesia dia habisnya itu malah di hilangkan nah itu kekurangan bagi saya ini opini pribadi saya mas bro ya kemudian untuk bannya ya untuk bannya dia depan belakang banyak sama ya ukurannya sama ukurannya itu 110 per 70 ring 12-an ya itu 110 per 70 ring 12-an depan maupun belakang itu sama seharusnya itu agak lebih digendutin lagi ya biar lebih eye catching atau lebih kekar gitu ya lebih kekar kalau kayak gini kan dilihat banyak depan belakang itu sama sedangkan si adiknya si vazio juga kayak gini banyak mas bro dengan harga lebih murah ya lebih murah di 22, 22 koma berapa aku lupa ya 22 koma berapa atau 23 jutaan 23 jutaan ya terus dia sama aja sedangkan untuk villano dia juga sama aja ya harusnya dia dikasih ban agak lebih gendutan ya untuk ukuran velg untuk yang terakhir nah untuk yang terakhir ada di bagian boncengan bagian boncenger itu apa yang kurang kalau menurut saya opini pribadi ini bus stepnya udah enak ya bus stepnya udah enak namun kalau kita naikin nah kalau kita naikin kayak gini ini posisinya mas bro ya kalau posisi boncenger dia sudah enak udah ampuk cocoknya dia sudah ampuk ya namun cuma dia agak sedikit ngangkang mas bro ya beda sama si adiknya untuk vazio dia ini kan tirus kalau ini villano gendut kan nah otomatis kalau tirus dia kakinya bisa mengkup namun kalau yama villano dia agak sedikit gendut otomatis bagi kita agak sedikit ngangkang ya nah kayak gitu mas bro nah itu tadi dia plus minus dari yama villano ya aku rasa itu cuma opini pribadi saya aja ya dan dari teman-teman mungkin ada yang pengen komentar monggo komentar di bawah apalagi kekurangannya atau apalagi keunggulannya bisa ditaruh di kolom komentar ya mas bro ya nah kalau aku rasa dengan harga 27 600 ya sudah layak banget untuk dibeli ya untuk fitur fiturnya dia banyak banget mas bro fitur melimpah di harga 27 juta 600 itu sudah itu review dari saya mas bro ya dan jika ada salah kata dalam review aku mohon maaf akhir kata saya sampai jumpa di video berikutnya oke yang belum subscribe silahkan subscribe dulu mas bro biar ketika ketinggalan info terbaru dari saya jas tenang terima kasih Terima kasih.